Pemirsa, saat ini harga sembako di Kabupaten Batanghari masih terbilang tinggi. Bahkan tingginya harga sembako tersebut dimulai dari tahun baru 2022 hingga saat ini. Terkait kenaikan harga sembako ini, pihak Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau Koperinda Kabupaten Batanghari akan mengajukan operasi pasar murah kepada bulog. Berdasarkan data Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau Koperinda Kabupaten Batanghari bahwa saat ini sejumlah sembako masih sangat tinggi. Salah satu contoh yakni harga daging ayam yang masih bertengger di harga Rp40.000. Tidak hanya itu saja, harga cabai rawit juga masih terbilang tinggi yakni di harga Rp50.000. Dikatakan Edi Sabara, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperinda Kabupaten Batanghari, hasil pantauan pada Kamis 13 Januari 2022 untuk harga telur juga masih tinggi, berkisar di harga Rp23.000 untuk satu piringnya. Tingginya, harga sembako di Batanghari saat ini masih dipicu dengan banyaknya permintaan masyarakat, sedangkan stok yang tersedia tidak mencukupi untuk kebutuhan. Edi Sabara menyebutkan, jika kondisi harga tidak stabil, maka pihaknya akan mengajukan kepada pihak bulog untuk melakukan operasi pasar murah yang saat ini sedang dilakukan pembahasan. Untuk pemantauan hari ini, harga sembako memang rata-rata masih tinggi. Artinya tidak ada kenaikan, cuma memang kenaikan dari Natalan tahun baru kemarin itu masih bertahan lah. Tapi ya ada mulai sedikit berangsur-angsur turun. Kalau untuk update kenaikan lagi sudah tidak ada. Terima kasih telah menonton!